Bener gak sih kalau kita pacaran dengan wanita asidaya, alat kita bisa hilang kalau kita nyakitin wanita itu? Ini adalah sebuah channel Reactions dan jika kalian sedih bergabunglah dengan channel ini, saya sangat hargai dukungan yang kalian berikan kepada channel kecil ini untuk berkembang. Saya BDT berasal daripada Borneo Sabah guys, saya akan menemani kalian dalam episode Reactions kali ini. Dan video yang saya akan react hari ini adalah daripada Bicara Fakta guys, judul daripada video ini adalah 6 suku wanita tercantik di Indonesia, pilih mana? Nah, Indonesia memang terkenal dengan banyak perkara guys, dan kali ini guys kita akan tengok suku wanita tercantik di Indonesia guys, nah dari suku apa saja guys? Oke, tanpa berbahasa-bahasa, ayo kita nonton, isi kandungan daripada video ini, 1, 2, let's go! Nah, guys Hai, balik lagi nih di channel Youtube Bicara Fakta Bicara Fakta Wah, cantik kan? Yang terdiri dari ratusan suku bangsa dengan bahasa, budaya, dan adat kebiasaan yang berbeda-beda. Dari ribuan suku yang ada di Indonesia, ada beberapa suku yang terkenal memiliki gadis-gadis cantik yang bakalan membuat para pria tergila-gila. Nah, berikut 6 suku penghasil wanita cantik yang ada di Indonesia. Apakah 6 suku ini guys? Eits, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan juga nyalain notifikasinya, supaya kamu tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Nah, guys Oke, tempat ke-6 Suku Banjar Suku Banjar tinggal di daerah Kalimantan, lebih tepatnya Kalimantan Tengah, Banjarmasin. Oh my God Suku Banjar atau Suku Banjarmasin, menjadi salah satu suku dengan wanita yang memiliki paras yang sangat cantik. Kecantikan yang dimiliki wanita-wanita suku Banjar sangat mempesona. Belum lagi, sifat mereka yang baik dan ramah menambah kecantikan yang dimilikinya. Nah, kalau ada suku Banjar di... Bisa dicerminkan oleh artis cantik, Ola Ramlan. Kalau ada orang Banjar, nah komen di ruangan komen di bawah guys, ya. Waduh Suku Banjar Kedua Lima Suku Bali Bali Aduh Suku Bali Suku Bali mendiami provinsi Bali. Ketekunan dalam menjalani adat budaya leluhur, membuat masyarakat suku Bali sangat dihormati. Wanita-wanita suku Bali dikenal memiliki keelokan paras yang luar biasa. Terlebih saat sedang akan mengikuti upacara-upacara adat. Meskipun tanpa belutan make-up, kecantikannya terpancar dan menyelaukan hati siapapun yang memandangnya. Ini memang keren guys. Nah, tempat kelima ini kita ada suku Bali ya. Seterusnya apa? Kulit yang punya putih. Empat Suku Aceh Suku Aceh Suku Aceh adalah kelompok suku bangsa yang mendiami wilayah pesisir dan sebagian kedalaman provinsi Nangro Aceh, Darussalam. Wanita dari suku Aceh dikenal sebagai yang paling pandai menjaga diri dan menjaga syariat agama. Dengan kulit wajah yang putih bersih, bisa membuat para lelaki terpesona. Hal ini dirasa tambah lengkap dengan belutan hijab yang selalu digunakan oleh wanita-wanita Aceh. Bagi sebagian lelaki, wanita-wanita suku Aceh adalah sosok istri idaman untuk berumah tangan. Nah, kalian kalau ada warga Aceh di ruang yang sedang menonton, komen ya. Suku Aceh adalah sosok istri idaman untuk berumah tangan. Suku Aceh adalah sosok istri idaman yang mendiami wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Suku Aceh adalah sosok istri idaman yang mendiami wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Karena kemampuan merawat diri dengan berbagai ramuan tradisional alami, wanita-wanita Jawa dikenal akan kecantikannya yang sangat mempesona. Suku Sunda Nah, Sunda. Sunda di tempat kedua ya. Berbicara soal suku Sunda, pasti tidak akan terlepas dari Bandung. Iya, suku Sunda berupakan suku bangsa yang berasal dari bagian barat Pulau Jawa yang dikenal dengan Tatar Pasundan. Suku Sunda dikenal sebagai penghasil wanita cantik. Bahkan, beberapa di antaranya menjadi artis ibu kota yang digilai pria-pria Indonesia. Wanita keturunan suku Sunda dikenal memiliki wajah cantik yang alami dengan kulit mulus bersih. Selain itu, gadis-gadis Sunda terkenal sangat ramah, sehingga banyak pria yang jatuh hati pada wanita suku Sunda. Satu, suku Dayak. Oh, suku Dayak. Suku Dayak merupakan salah satu suku bangsa yang mendiami pendalaman hutan tropis Pulau Kalimantan. Jiran kami, jiran Borneo. Masih di satu kepulauan Borneo. Saya suka dengar musik-musik Dayak. Wanita-wanita suku Dayak memiliki eksotisme kecantikan tersendiri yang akan menghipnotis setiap mata lelaki yang memandang. Mereka memiliki kulit bersih, postur tubuh tinggi, dan wajah yang mempesona. Jika kamu pergi ke suku Dayak, yakin deh kalau kamu di sana akan bertemu dengan wanita-wanita cantik. Ih, lagi keren nih Tarian. Nah, itulah suku-suku penghasil wanita cantik yang ada di Indonesia. Ngomong-ngomong, kalian dari suku mana aja nih? Kita bicarakan di komentar. Oke, keren-keren. Bener nggak sih kalau kita pacaran dengan wanita si Dayak, alat kita bisa hilang kalau kita nyakitin wanita itu? Mitos. Nggak bener-bener. Oke, guys. Nah, jadi demikianlah video daripada Bicara Fakta, guys. Nah, sebuah video yang begitu menarik perhatian, guys. Nah, coba guys. Coba kalian komen kalian daripada suku mana saja, guys. Nah, sebenarnya semua wanita itu memang cantik, guys. Memang diciptakan semua itu cantik. Tetapi inilah enam yang dikatakan di Indonesia itu sangat menarik perhatian. Enam suku yang sangat menghasilkan wanita tercantik. Nah, apa pendapat kalian? Komen di ruangan komen di bawah. Nah, jika kalian sudi, berikan pendapat kalian di antara ke enam-enam tadi mana satu pilihan kalian, guys. Komen di ruangan komen di bawah. Oke, guys. Jadi, saya rasa sampai di sini saja video saya pada kali ini. Moga kalian terhibur. Dan kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa, guys. Seperti biasa, bergabung dengan channel kecil saya jika kalian sudi, guys. Saya sangat hargai kiranya kalian sudi bergabung dan mendukung channel ini untuk berkembang, guys. Terima kasih. Oke, guys. Sampai di sini saja. Salam santun, salam damai, salam silah turami, assalamualaikum good people, salam nusantara.